PENYERANGAN BERLEBIHAN Tapi aksi yang menuju pembersihan etnis yang bahkan dibenarkan oleh ahli dari PBB Kata pembersihan etnis memang cocok bagi tindakan Israel Karena sekarang korban bukan saja datang dari Gaza tapi juga dari tepi barat yang dikuasai oleh Hamas Dari laporan di tanggal 28 Desember setidaknya sudah ada 22.110 korban jiwa di Gaza dan 313 korban jiwa di tepi barat Nah dari fakta ini tentu akan menarik melihat berbagai negara yang sekarang memberikan tekanan terhadap Israel agar terwujudnya gencatan senjata penuh di Gaza Mari kita mulai dari Amerika Serikat yang dianggap sebagai kolega paling setia Israel Sebutan kolega paling setia memang cocok karena sejak konflik pecah Amerika ini sudah mengirimkan bantuan dengan jumlah yang menjengangkan Dari yang awalnya hanya 2 miliar USD atau 30 triliun rupiah menjadi 14 miliar USD atau 215 triliun rupiah Nah setelah semua bantuan dari Amerika lewat Presiden Joe Biden ini sekarang kekuasaan Joe Biden berada di ujung tanduk Dari laporan berbagai media di Amerika dilanda protes yang menyerukan agar terjadinya gencatan senjata penuh di Gaza Kemudian ada juga ratusan orang yang menanda tangani petisi yang memprotes kebijakan Biden atas Israel Dari semua protes yang terjadi, hal yang paling mencengangkan datang dari Senat Amerika yang menyetujui proses pemakzulan Joe Biden Dari rapat yang dilakukan, dari 221 suara yang diambil, 212 suara setuju agar proses investigasi pemakzulan dilakukan Proses investigasi ini nantinya akan menentukan nasib dari Biden sebagai Presiden Amerika Apakah dia bertahan atau dicabut dari posisinya sekarang? Nah melihat gejolak dalam negeri, Biden tentu tahu kalau posisinya itu tengah terancam Makanya dalam beberapa pernyataan yang dia lontarkan, Biden mulai mempertanyakan sikap dari Israel Salah satunya adalah pernyataan kalau Israel sudah kehilangan banyak dukungan internasional Karena melakukan pengeboman membabi buta Namun sepertinya, sikap Biden ini hanya untuk mencapai simpati semata Karena Biden masih membantu upaya perang dari Israel Bahkan, dalam forum Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat malah melakukan veto Dalam kesepakatan gencatan senjata di Gaza Jadi bisa dibilang kalau tindakan Biden ini memang cuma perkataan belaka Melihat sikap Amerika yang tidak bisa tegas pada Israel bahkan memberikan peluang terjadinya perang yang lebih luas Sekarang, Amerika dan Israel sudah kehilangan dukungan dari berbagai negara Termasuk sekutu mereka sendiri Hal ini dibuktikan dengan keputusan yang didapatkan dalam forum Majelis Umum PBB Yang menetapkan resolusi gencatan senjata di Gaza Dalam forum tersebut, ada 120 negara yang setuju 14 tidak setuju Dan 45 lainnya abstain Nah, dari forum ini terlihat negara-negara sekutu Amerika Serikat yang mulai berpaling Salah satunya adalah Inggris Inggris memang tidak belak-belakan meninggalkan Amerika Serikat dan juga Israel Namun mereka memilih untuk abstain dalam vote tersebut Nah, keputusan Perdana Menteri Inggris untuk abstain dalam vote tersebut Juga menjadi perbincangan di Parlemen Inggris Stephen Flynn dari Partai Nasional Skotlandia Sangat menyayangkan sifat pengecut Perdana Menteri Rishi Sunak Yang tidak ingin memberikan kejelasan sikap untuk mendukung gencatan senjata di Gaza Padahal sudah ada ribuan anak kecil yang meninggal di sana Flynn juga menambahkan bahwa harusnya Inggris malu dengan negara lainnya Seperti Spanyol, Perancis, Australia, dan Kanada Yang dengan berani menyetujui gencatan senjata di Gaza Sebagai balasan atas statement dari Stephen Flynn Perdana Menteri Rishi Sunak mengklarifikasi Bahwa dia juga turut prihatin dari apa atau pada apa yang terjadi di Gaza Dan dia secara pribadi sudah menegur Perdana Menteri Israel Untuk tidak melanjutkan serangan dan membuka jalur bantuan masuk ke Gaza Namun tentu saja banyak yang tidak puas dengan klarifikasi tersebut Karena untuk apa menegur kalau Israel tidak berhenti? Kalau soal ketegasan dan memalingkan diri dari Amerika Serikat dan juga Israel Spanyol adalah negara sekutu mereka yang paling berani Bahkan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez secara tegas mengatakan Kalau solusi dari konflik ini adalah pengakuan dunia barat pada Palestina Dan secepatnya memberhentikan pencaplokan tanah yang dilakukan Israel Bukan cuma di Gaza tapi juga di tepi barat Hal yang sama disampaikan Perdana Menteri Spanyol ini Senada dengan Menteri Luar Negeri Perancis Catherine Colonna Yang telah meminta Israel untuk menghentikan serangan di Gaza Presiden Perancis Emmanuel Macron juga menyiratkan Bahwa Israel memiliki tujuan untuk meratakan Gaza Apa yang dikatakan Macron ini memang tidak dilebih-lebihkan Dari rekaman yang beredar Gaza memang telah ratah dengan tanah Kemudian ada juga pernyataan dari Perdana Menteri Norwegia Jonas Garstor Yang menyatakan kalau respon dari Israel tidak proporsional dengan apa yang dilakukan Hamas Hamas yang menyerang Israel pada 7 Oktober Telah menewaskan 1.400 orang menurut klaim Israel Namun Israel membalas secara berlebihan Karena cuma butuh 3 minggu Israel ini sudah menewaskan hingga 8.000 orang di Gaza Yang didominasi oleh warga sipil Stour menambahkan bahwa serangan Israel ini adalah bencana kemanusiaan Setelah majelis umum PBB mengesahkan resolusi gencatan senjata Dan sikap negara sekutu Amerika Serikat yang mulai meninggalkan Amerika Serikat dan juga Israel Pertanyaannya sekarang Apa selanjutnya? Bagi Israel sepertinya resolusi tersebut tidak berpengaruh pada mereka Meski resolusi gencatan senjata sudah disahkan Israel tetap melakukan serangan Pada 28 Desember kemarin Negara ini bahkan menyerang kemp pengungsi magazi di Gaza Yang memperlihatkan kalau Israel tidak ingin berhenti Entah apa yang menjadi sumber kepercayaan diri dari Israel Padahal Amerika Serikat yang jadi teman setianya sudah kehilangan banyak hal Salah satu contohnya adalah Ajakan Amerika Serikat untuk memerangi Houthi Yaman di Laut Merah Amerika memang membentuk koalisi Namun dari 20 negara hanya ada 12 negara yang setuju Bahkan 12 negara yang setuju ini beberapa diantaranya berjuang dengan setengah hati Contohnya Norwegia cuma mengirim 10 tentara Australia cuma mengirim 11 tentara Dan Belanda cuma mengirim 2 tentara Pasukan yang minim dari koalisi ini membuktikan bahwa negara-negara koalisi Amerika Serikat Sudah berada di tahap jenuh dengan perilaku Amerika Serikat Lebih jauh membahas koalisi Amerika di Laut Merah Amerika juga mengajak Uni Emirat Arab dan Arab Saudi untuk bergabung Namun dua negara ini enggan bergabung Karena melihat tujuan Amerika yang begitu jelas Yaitu bukan memerangi Houthi Tapi untuk melindungi kapal dagang Israel Nah berbicara apa yang akan terjadi selanjutnya hal ini juga ditanggapi oleh Hamas Dalam pernyataannya Hamas bilang kalau mereka siap bernegosiasi Asalkan perang berhenti di Gaza Melihat semua kejadian di Gaza Dan rekaman yang membuat merinding di media sosial saat melihat kondisi korban Cuma ada satu hal yang tentu dibenak kita semua Yaitu kemerdekaan Palestina PBB bukan cuma harus muncul sebagai bagian dari gencatan senjata kemanusiaan Tapi juga mengakui kedaulatan Palestina Agar kejadian serupa yang memakan ribuan korban Yang selalu saja adalah warga sipil dan kebanyakan anak Intinya PBB ini harus tegas melihat tindakan Israel Yang bahkan setelah resolusi gencatan senjata di 13 Desember kemarin Masih menyerang kem pengungsian Sudah jelas Kalau Israel ini besar kepala dan jadi tidak ingin mendengarkan siapapun Selamat menikmati Selamat menikmati